Enmu runtong, belajar napak, eh Bang itu si entong, kapan mau diajarin Diajarin sholat, akhlaknya dibagusin Entar, entar aja, kalo nanti udah gede Nanti juga ngerti sendiri Udah bisa gitu, bang Abang imane, bikin emosi aja Anak kalo udah gede, bisa bikin berabit Eh bener juga, mendingan sekarang aja Jadi ingat cerapa, Ustadz Maulana Jawaan Tujuh tahun mulai belajar sholat Biar dia biasa waktu cukup umurnya Sepuluh tahun kalo gak sholat dipukul Tapi pelan-pelan cuma untuk pelajaran Laki-laki perempuan udah mulai dipisahkan Mulai pelajaran untuk masuk remaja Nabi Muhammad sudah beribahkan Untuk kebaikan kita Tujuh tahun mulai belajar sholat Biar dia biasa Biar dia biasa waktu cukup umurnya Sepuluh tahun Sepuluh tahun kalo gak sholat dipukul Tapi pelan-pelan cuma untuk pelajaran Laki-laki perempuan udah mulai dipisahkan Mulai pelajaran untuk masuk remaja Nabi Muhammad sudah berintahkan Untuk kebaikan kita Boleh dong tepuk tangannya buat Nas Luar biasa Terima kasih teman-teman Nas Trisma Wanda Lemesin kali jogetnya Agak lemesin lagi Oke jangan lupa lagi di Islami Tindah Bersama Fios Tindes Seperti janji kino sebelumnya Berikutnya Atau sekarang nih Akan ada dongeng nih Dari Melia Baskara nih Melia Ya Umur berapa sih? Sekarang? Iya Tebak coba Enggak cuma nanya Bu dokter nonton gak ya? Enggak maksudnya ibu-ibu siapa tau punya anak Bu dokter nonton gak ya? Oke skip Sapa bu dokter dulu nanti rumah? Iya halo bu dokter Mudah-mudahan nonton ya Aduh dibahas lagi Silahkan dongengnya Banggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu-ibu dan adik-adik di rumah Hari ini Melia akan bawakan dongeng Tentang anak beruang yang selalu serba salah Mengapa dia merasa serba salah? Karena Jadi pada suatu hari Anak beruang ini bermain bersama teman-temannya Ada panda Ada juga beruang yang lain Dia bermain sama temannya Hingga temannya berkata Namanya Mimu Mimu Kamu kenapa sih? Kok mainnya sebentar banget sama kita? Abis ini aku harus ngerjain PR Terus nanti sore aku harus les piano sama teman-teman Ih Mimu Mau aja sih disuruh sama ibu kamu Gimana ya? Abis mama aku tuh nyuruh aku ini itu Aku jadi bingung Nah karena si Mimu ini merasa Gimana ya? Temannya selalu main mulu Tapi dia gak bisa main mulu Akhirnya ketika Mimu ini pulang ke rumah Mimu bilang sama mamahnya Ma Mimu boleh ngomong sesuatu gak? Mamahnya lagi masak Apa sih? Ganggu mamah aja lagi masak Mama Mimu mau main aja ya Mimu abis ini gak mau les piano Mimu gak mau ngerjain PR ah Mimu Kamu itu kalau dikasih tau mamah harus denger Kamu itu mau jadi anak apa Kalau kamu main mulu Mama tapi Mimu kan mau main sama teman-teman Akhirnya Mimu ini menangis Dia merasa serba salah Dia harus mengerjakan PR atau main sama teman-temannya Akhirnya mamahnya itu bilang sama Mimu Mimu Ayo sekarang kita harus mengerjakan PR Kerjain buruan Mamahnya ini sebenarnya sayang sama Mimu Tapi mungkin Berbicaranya agak kasar kepada Mimu Hingga Mimu merasa tertekan Mimu merasa sedih sekali Bahkan Mimu merasa mamahnya ini gak adil Jadi Mimu serba salah Akhirnya Mimu ini mengerjakan PR Lalu Mimu Mimu les piano Tapi Sambil main piano Ia menangis Mama tak pernah adil sama aku Mama selalu maksakan kendak mama Padahal mama gak tau apa mau aku Aku masih anak-anak Aku masih ingin berbain ma Akhirnya guru piano Mimu ini mengasih tau kepada Mimu Mimu sayang Kenapa kamu menangis Mimu sedih Mama suka ngatur Mimu Mama gak adil sama Mimu Akhirnya gurunya berkata dengan bijak Mimu Mimu Kamu tau Orang tua itu memang selalu mengatur Tapi itu untuk kebaikan kamu sayang Supaya apa? Supaya Mimu bisa berprestasi di sekolah Supaya apa? Supaya Mimu bisa pintar bermain piano Sehingga seluruh penghuni hutan ini bisa mendengarkan lantunan piano Mimu Mimu mengerti Mengapa sekarang mama begitu bawah sama Mimu? Iya Tapi Sudah Mimu tidak boleh menangis Mimu harus mengerti ya Iya Akhirnya Mimu ini pulang ke rumah Dan Mimu minta maaf sama mamanya Mama maafin Mimu ya Mimu serba salah Mimu gak mau nurutin kata-kata mama Iya sayang Dan pada akhirnya Mimu dan mamanya itu mengerti Mengapa Mimu ini selama ini merasa tertekan Mengapa mamanya ini selalu mengatur Mimu Akhirnya mereka itu mengerti Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Mimu ini adalah Untuk orang tua Sebaiknya kita memerintahkan anak Dengan kata-kata yang baik dan juga halus Sayang kamu harusnya begini Tidak dengan kata-kata kasar Dan untuk anak-anak harusnya lebih mengerti Apa yang dinginkan orang tua Karena itu untuk kebaikan kita Sekian doang yang dari Melia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kori kok nangis Kenapa nangis Dengan cerita beruang kenapa nangis Kori mau kenalan sama Mimu gak Apa Mau kenalan sama Mimu Mana Mimunya Mimu suruh main sama Aim Itu ceritanya Kita kadang-kadang merasa bersalah sebagai orang tua Komentarnya apa Mbak Kori Mendengar domen tadi Iya tapi itu ceritanya bagus sih Maksudnya akhirnya Pada akhirnya walaupun dengan cara yang mungkin Lebih menuju ke salah Kata-katanya kan kasar katanya Atau gak lantang gitu Mungkin emang cara ngomongnya orang tuanya kayak gitu kali Tapi kan maksudnya baik Makanya tadi udah berubah ya Kalau Umar Kalau nyuruh Aim gimana Aim sekolah Birjen PR Atau gimana Kalau dari pengalamanannya sih ya Sebenernya kan kalau waktu kecil gitu Mamah itu Lebih sering apa ya Lebih sering didik ngaji Pak itu jamannya Jusama Pak itu kayak lebih galak gitu Kayak misalkan salah cubit gitu Serius nih Umar Tapi dengan kasih sayang Maksudnya yang cubit yang kasar gitu Jadi baru kerasain baru sekarang Oh iya Jadi inget Dulu tuh didik kayak gini Lebih hafalnya cepat gitu Sekarang baru kerasa manfaatnya Baru dari cubit-cubit sayang itu luar biasa tuh Ya kan selalu ada Hal positif dibalik itu semua Ya udah terima kasih sekali lagi Boleh tepuk tangan buat Melia Jangan kemana-mana kita akan mendengarkan Tau siap berikutnya Tetap di Islami Tindah bersama Fyostin Desk Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Jangan lupa like, share, 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 share Selamat menikmati